Hai popconers, apa kabarnya popconers kembali lagi di welcome to extra time by extra popcorn with dreamers video the bus streaming radio intang ya Kali ini kembali lagi bersama dengan DJ Ginza, kembali bersama dengan DJ Ginza, hari ini hari Jumat kita kembali ya DJ Ginza Karena hari ini nih DJ Ginza bakal memberikan informasi seputar fun fact ini dia nih, fun fact nya apa? fun fact hari ini sebenernya sih gak begitu terlalu berbeda ya, karena kalo ngomongin soal Korea, ngomongin idol, itu pasti deh penasaran banget sama rumahnya mereka alias agensi tempat mereka bernam Biasanya dibilangnya basecampnya mereka nih, dan kali ini kita bakal memberikan 6 basecamp dari manajemen Kpop yang kayaknya paling hits dan paling kece di Korea sana Nah siapakah ke 6 itu, mungkin salah satunya adalah artis dari Popconers ya Kita masuk ke yang pertama ya, kita akan bahas salah satu agensi, ini adalah agensi yang paling bagus gedungnya kalo menurut aku Kenapa? Ini cukup mewah ya Ini unik banget, bangunannya unik banget, warnanya juga natural banget kayak kulit apa ini Nah ini tempatnya Sai bernarung, dan juga kakak aku G-Dragon 21 juga ya, ini menjadi salah satu tempat manajemen yang paling termewah Mulai dari eksteriornya ini mungkin kalo misalkan Popconers bawa melihat, kamu bisa aja langsung nge-search gitu ya Karena memang dari interior ataupun eksterior ini luar biasa Sampai-sampai namanya Sai sendiri nih kalo pengen ke toilet gitu ya, dia bingung pengen nge-flushnya tuh seperti apa Karena saking modern, saking sophisticated banget gitu Dan yang paling jadi favorit dari para personil atau para membernya sih, anak-anak YG yang terkait ini adalah Kabarnya studio dan juga kantinnya gitu ya Betul sekali, dan memang asik banget Dan karena saking canggihnya, ini memang beberapa tempat memang di setting dengan teknologi modern Mulai dari latihan, apa namanya kalo mereka latihan gitu ya Bantinya ataupun mulai dari kantor, para staffnya di kantor ini sendiri ya Itu semua super canggih WG memang luar biasa Jadi kalo misalnya kamu penasaran seperti apa, langsung aja search ataupun langsung dapet kesana Alamatnya terletaknya di kantornya itu di? Mapo Gu Habjung Dong 397-5 Seoul Korea Selatan Itu dia, dan kita langsung masuk ke 2 Itu manajemen yang kayaknya ditunggu-tunggu sama Popcorners Ini dia yang menaungi SM Entertainment yang menaungi SNSD yang kemarin baru aja konser ya Betul sekali, kalo dibilang SM Entertainment ini dia punya 2 building yang lama dan yang baru gitu ya Gedungnya baru Gedungnya baru Lalu lebih banyak warna-warna dindingnya tuh baru Putih gitu ya Clean banget interior dan eksternya Dan ini bisa dibilang menjadi salah satu gedung yang cukup Membuat Mewah Oh iya, mewah juga dan pasti membuat para personal lebih semangat lagi latihan ya Mulai dari tempat studio latihan Rekaman disini juga ada dan pastinya tempat-tempat dimana Para artis-artis dari SM Entertainment ini menghabiskan waktunya ketika mereka mau yang namanya menggodok Atau penuh buat video klik terbaru Dan ini letaknya di daerah Gang 62 of Yujong, 521 Tewul, Korea Selatan Betul ya sama WG Entertainment Dan kali ini kita masuk ke gedung ketiga yang pasti kamu harus datangin atau keunjungi ketika kamu ke Korea Selatan Kemana di Jiginza? Ini adalah gedungnya GYP Entertainment Gedungnya menjadi salah satu favorit para wisatawan luar ataupun lokal Karena dari gedungnya ini cukup unik nih di Jiginza Kenapa? Karena letaknya memang menjadi salah satu yang cukup, apa ya, catchy Karena depannya itu dibikin poster-poster para artisnya Ya, kalo biasanya kita lihat SM Entertainment atau YG, depannya tuh biasa banget Gedung biasa, kalo misalnya GYP itu udah kayak pasar sualanya Pasar sualanya ini display ke model-model Buka-buka artisnya GYP Betul sekali Dan kalo ada yang baru debut atau single terbaru dari artisnya itu selalu dipajang gitu No wondernya kalo misalkan Kpopers datang kesana gitu ya Mereka selalu mengabadikan lewat sosial media Betul sekali Backgroundnya adalah gedung GYP Karena cukup membuat apa ya Senem lah ya foto-foto isi itu walaupun gak ketemu sama artisnya ya kan Betul banget Dan ini letaknya gampang banget kalo misalnya kamu datang kesana Letaknya alamatnya di Gangnamgu Cheongdamdong 123-50 Seoul Korea Selatan Yes, itu dia Dan kita langsung masuk ke Kenapa nih? Enggak kalo melihat agensi yang satu ini rasanya pengen senyum-senyum aja Karena disini adalah salah satu boy band yang favorit ke DJC juga ada Beast Yeay, aku suka sekali DJ Dan ada juga 4Minute ya Sama JNN juga ya Dan gak ketinggal ada B2B Iya, itu dia menjadi salah satu tempat yang memang harus kamu kunjungi juga Ini cukup cozy tempatnya Karena kalo misalkan popcorners pengen datang kesana Kamu bisa hangout barengan Kpopers yang lainnya Banget Betul banget Karena kenapa? Disini tuh ada kafe, model kafe gitu di GCC Yes, kayak Dermers Radio gitu ya Bener Lantai satu kafe Lantai dua tempat studio mereka ngedes-gedes Tapi emang dari luar keliatan kici banget Dari warnanya aja Seru gitu ya Seru gitu ya Betul Jadi kalo misalkan kamu nanti pengen sore-sore hangout ngopi-ngopi Kamu bisa langsung dateng aja ke gedung Cube Entertainment ya Karena disini kamu bisa namanya hangout barengan temen-temen yang lainnya Letaknya dimana itu DJC? Oh letaknya itu Pastinya Deket banget sih sama si agensi-agensi yang lain Pokoknya kalo misalnya Dreamers penasaran banget Pengen ngeliat Beast, B2B, Gina dan juga 4Minute langsung mempir ke Cube Entertainment Itu dia Beberapa agensi yang menaungin artis-artis idola kita ya Yang paling bagus siapa sih menurut DJ Ginza? Kalo DJ Ginza suka ya Yang paling mewah gitu Kalo mewah pastinya SM Entertainment Tapi kalo konsep yang lucu dan dekat dengan fans Dimana idola bisa Apa namanya Berinteraksi dengan fans ya Pastinya Cube Entertainment Setuju kalo misalnya yang paling bisa menarik perhatian Popu Corner Itu adalah Cube Entertainment Tapi kalo menurut aku yang paling mewah adalah gedungnya YG Entertainment Tetap Unik banget gedungnya Jadi terserah misalkan pak koreos pilih yang mana Tapi jangan lupa Kalo misalkan kamu datang langsung ke Korea Kamu pilih aja tempat-tempat yang tadi DJ Ginza dan DJC Sudah kasih tau ke kamu ya So jangan kemana-mana tetap di Extra Time Sabar deh Popconers beneran deh Habis ini DJ Ginza dan DJ Cici yang bakal temenin kamu semua